Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum Administrasi Negara Topik 9 dari 50 topik Operasional Hukum Administrasi Negara, bagian kedua Pendapat Rashid tentang tugas dan fungsi negara dengan pemerintah sebagai pelaksananya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pendapat tentang 3 tugas dan fungsi negara sebagaimana dikemukakan di atas. Akan tetapi, Rashid lebih menggolongkannya dalam bentuk umum dari fungsi itu daripada pendapat pertama yang lebih menekankan isi instrumentalisnya. Dalam fungsi-fungsi pelayanan, negara pada galibnya memang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan bermasyarakat. Pendek kata, kebutuhan dari mulai lahir hingga mati sering disebut sebagai from the cradle to the grave, dari ayunan sampai ke kuburan. Dalam wilayah filosofi dibayangkan seolah ada janji atau kontrak antara negara dan warganya bahwa warga negara akan patuh terhadap segenap keputusan negara yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama, seperti membayar pajak dan retribusi. Di sisi lain, negara berjanji untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsekuensi serta kompensasinya. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan tersebut, negara memberikan janji berupa parameter-parameter terhadap produk pelayanan publik yang dijanjikan kepada warganya. Salah satu wujud komitmen negara dalam memenuhi janji untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas prima kepada warganya adalah dibuatnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyebutkan hal-hal berikut. 1. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945. 2. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. 3. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya langgung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. 4. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. Dari pertimbangan di atas, terdapat pengakuan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga dan hal tersebut merupakan kewajiban konstitusional yang diemban oleh negara. Bahkan, untuk mempertegas janji pelayanan publik yang akan diberikan negara, negara menetapkan parameter berupa prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus dilaksanakan aparat negara sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan tidak diskriminatif, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11. Ketepatan waktu, serta 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Fungsi pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan substansi utama yang membedakan pendapat Rashid dari pendapat yang lain mengenai fungsi negara dengan pemerintah sebagai pelaksana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam fungsi pemberdayaan ini, negara dengan segenap instrumen yang dimilikinya berusaha untuk menciptakan segala sarana dan prasarana, baik materil maupun imateril yang sifatnya mendukung kemandirian masyarakat dalam berkehidupan. Kemandirian tersebut sangat diharapkan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada negara. Sebagai contoh, ketika negara mulai melakukan pencabutan ataupun pengurangan subsidi atas bahan bakar minyak, BBM, sesungguhnya negara sedang berupaya untuk memandirikan masyarakat dalam pembiayaan bahan bakar. Pemberian subsidi yang berkelanjutan jelas tidak sehat bagi upaya menciptakan masyarakat yang mandiri, bahkan menjerumuskan semua elemen dalam pemborosan keuangan negara. Adanya penghapusan subsidi tersebut juga secara psikologis akan membuat masyarakat untuk menghemat dan mengatur penggunaan BBM seefisien mungkin. Pada akhirnya, ada kemandirian dalam masyarakat tersebut dalam masalah BBM. Dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas negara kesejahteraan melalui pemerintah, dilakukan dengan menggunakan beberapa model atau pola operasi yang mencapai tujuan akhir dan yang diharapkan tersebut. Adapun pola operasi pemerintahan tersebut, Menurut Musan, meliputi beberapa jenis atau pola operasi seperti berikut 1. Operasi langsung, Direk Operation Dalam hal ini, pemerintah langsung aktif melakukan kegiatan yang dimaksudkan. Misalnya, dalam penciptaan keluarga kecil yang sejahtera, pemerintah melaksanakan program keluarga berencana. Dalam kehidupan ekonomi, pemerintah langsung membentuk dan mengarahkan bentuk kooperasi. 2. Pengendalian langsung, Direk Kontrol Langkah pemerintah diwujudkan dalam bentuk penggunaan perizinan, lisensi, penjatahan, dan sebagainya. Sudah barang tentu lembaga pemberi izin harus mendapatkan kewenangan. Untuk itu, terlebih dahulu berdasarkan kaedah hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal ini dituntut adanya pembagian kewenangan, Distribution of Authority, yang jelas dan tegas demi adanya kepastian hukum yang tinggi. 3. Pengendalian tak langsung, Indirect Control Lewat peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu kegiatan tertentu. Misalnya, penggunaan devisa tertentu diperbolehkan asal untuk pembelian barang-barang tertentu. Demikian pula untuk poligami, misalnya harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dengan adanya persyaratan tersebut, pemerintah telah mengarahkan hal tersebut agar terlaksana dengan tujuan negara. 4. Pemengaruhan langsung, Direct Influence Intervensi versi ini dilakukan dengan cara persuasif, pendekatan, ataupun nasihat agar anggota masyarakat tertentu mau bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh pemerintah. Misalnya, dengan pemberian penyuluhan agar masyarakat petani mau berkooperasi, melakukan transmigrasi, dan sebagainya. 5. Pemengaruhan tak langsung, Indirect Influence Ini merupakan bentuk involvement yang paling ringan, tetapi tujuannya tetap untuk menggiring masyarakat agar berbuat seperti yang dikehendaki pemerintah. Misalnya, pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan pemerintah, pemberian penghargaan kepada para teladan di bidangnya masing-masing, dan sebagainya. Pola operasi langsung lebih menekankan peran aktif dari pemerintah dalam melakukan upaya pencapaian tujuan tertentu. Operasi ini sengaja dirancang untuk mempunyai dampak yang secara langsung terjadi. Sebagaimana dicontohkan oleh Musan, yaitu ketika pemerintah mempunyai kehendak untuk menciptakan kesejahteraan keluarga, salah satu faktor penentunya adalah penciptaan keluarga yang kecil dan bahagia. Keluarga kecil itu dipolakan hanya mempunyai anak maksimal dua orang. Dalam rangka pencapaian tujuan penciptaan keluarga kecil sejahtera, dilaksanakanlah program keluarga berencana. Program ini bertujuan menciptakan keluarga kecil bahagia dengan instrumen upaya pembudayaan pemakaian alat kontrasepsi. Diharapkan, terdapat pengontrolan kelahiran anak baik jumlah maupun jaraknya dalam sebuah keluarga hingga pada akhirnya diharapkan tercipta keluarga yang kecil dan bahagia tersebut. Berbeda dengan operasi langsung, yaitu pemerintah lebih menekankan sisi program yang ditujukan pada penggerakan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengendalian langsung, pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut melalui proses pengendalian instrumen yang dimiliki, seperti izin, konsesi, dispensasi, dan lain-lainnya. Perizinan diharapkan dapat mengontrol pertumbuhan atau perkembangan satu kegiatan yang berjalan. Misalnya, untuk mengendalikan dan menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan, pemerintah menggunakan izin-izin di bidang lingkungan, seperti amdal, izin pertambangan, dan izin mendirikan bangunan, yang pada akhirnya bertujuan agar pemerintah dapat mengendalikan kegiatan pada sektor tersebut untuk mencapai tujuan yang dikehendaki pemerintah demi kepentingan bersama. Dalam pengendalian langsung, direct control, pemerintah secara langsung terlibat dalam pengendalian dengan instrumen yang ada. Sementara itu, dalam pengendalian tak langsung, indirect control, pemerintah tidak secara aktif dan langsung melakukan pengendalian dengan instrumen perizinan, tetapi lebih menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu kegiatan. Artinya, melalui pengaturan tersebut, pemerintah mengupayakan suatu kegiatan secara sengaja agar diarahkan sesuai dengan tujuan. Seperti yang dicontohkan Musan, pemanfaatan pembelian devisa diarahkan untuk hal-hal yang berguna, seperti pembiayaan kegiatan pembangunan, bukan sekadar untuk melayani pihak-pihak yang bertujuan menggunakan devisa sebagai komoditas ekonomi belaka. Pola operasi pengendalian tak langsung yang berarti pemerintah mengarahkan kegiatan pada tujuan tertentu sesungguhnya merupakan pola baru dari fungsi pemerintah sebagaimana dilansir Osborne dan Gaebler sebagai Reinventing Government. Hal itu menyatakan bahwa fungsi pemerintah seharusnya ada pada Mission Driven, pengarah kegiatan, bukan pada pelaku kegiatan. Apabila dalam operasi langsung, pengendalian langsung, dan pengendalian tak langsung pemerintah menggunakan kekuatan yang ada padanya, seperti program-program instrumen izin, konsesi, atau perundangan, yang semuanya itu mempunyai kekuatan mengarahkan, represif, atau menekan dan memaksa, doang. Hal itu berbeda dalam pola operasi pemengaruhan langsung. Dalam hal ini, upaya yang digunakan tidak mempunyai sifat menekan atau memaksa, tetapi lebih pada persuasi atau ajakan. Pola persuasif ini secara langsung dilakukan dengan model penyuluhan, sosialisasi, dan diseminasi yang pada pokoknya berusaha menggugah kesadaran warga masyarakat untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai harapan dan tujuan yang dikandaki. Dalam pemengaruhan langsung, sangat jelas pemerintah berusaha memberdayakan masyarakat, social empowerment, agar dengan kesadarannya sendiri bergerak sesuai kehendak dari pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pemengaruhan yang bersifat tidak langsung, Pemerintah tidak lagi secara aktif mengarahkan, memaksa, mengatur, ataupun mengajak dan membudayakan suatu tingkah laku dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Tetapi pemerintah memberikan stimulan atau rewards yang bisa merangsang mengikuti suatu tingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Pemberian hadiah Piala Kalpataru kepada pelestari lingkungan yang dilakukan di Istana Presiden atau pemberian hadiah Lomba Adipura dari Presiden kepada kota besar, sedang kecil terbersih merupakan wujud yang tampak dari pemengaruhan tak langsung. Masyarakat diberikan stimulan yang diharapkan mampu menarik mereka untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan. Itulah materi topik kesembilan hukum administrasi negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!